Publikasikan secara baik di masyarakat harapan kita dari... Jumlah pasien positif terjangkit virus corona atau COVID-19 di Kepulauan Riau terus bertambah. Sejauh ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyatakan sebanyak 3 orang pasien positif corona atau COVID-19. Ada pun ketiga pasien itu tersebar di Karimun, Tanjung Pinang, dan Batam masing-masing satu pasien. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Cecep Yudiana, mengatakan pasien terjangkit COVID-19 di Tanjung Pinang berjenis kelamin laki-laki. Pasien dari Karimun yang dirawat di Rumah Sakit Umum Tanjung Pinang juga berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan satu lainnya wanita berasal dari kota Batam dan dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah. Ketiga pasien positif COVID-19 ini diketahui memiliki riwayat perjalanan ke luar wilayah Kepri. Pasien asal Karimun dan Tanjung Pinang sebelumnya melakukan perjalanan ke Malaysia. Sedangkan pasien Batam memiliki riwayat perjalanan Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta. Selain merawat tiga pasien positif COVID-19, saat ini tim medis Kepri juga telah mengisolasi 39 orang dalam status pasien dalam pengawasan atau PDP. 144 orang dalam pengawasan atau ODP yang tersebar di tiga kota, yakni Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun. Di Provinsi Kepri sampai sekarang kumulatik dari bulan Januari, sampai detik ini ada 39. Totalnya PDP ya. Dari 39 ini, tiga kasus positif. Satu di Tanjung Pinang, satu di Karimun, dan satu di Batam. Oke, kemudian kita tracing dari kontak-kontak ini dikenal dengan ODP. Orang dalam pengawasan inilah yang dikarantina, diobservasi. Totalnya sampai hari ini 144. Sementara itu, untuk ketiga pasien positif COVID-19 yang dirawat saat ini masih dalam kondisi stabil. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.